Assalamualaikum Halo semuanya, selamat datang dan terima kasih telah bergabung disini Video kali ini saya berusaha memenuhi harapan Anda yaitu melengkapi Arduino Nano SPWM Generator dengan LCD 16x2 sehingga beberapa parameter bisa ditampilkan Langsung saja kita mulai disini saya menggunakan LCD 16x2 warna biru lengkap dengan backlight kemudian saya tambahkan converter I2C sehingga hanya memerlukan 4 sambungan kabel yaitu ground, plus 5V, SDA, dan SCL untuk dihubungkan ke Arduino Nano SPWM Generator dihubungkan seperti ini ground dan 5V I2C ke ground dan 5V di Arduino Nano sedangkan SCL dihubungkan ke pin A5 dan SDA dihubungkan ke pin A4 untuk lebih jelasnya seperti ini pin A4, A5, 5V, dan ground di Arduino dihubungkan ke SDA, SCL, VCC, dan ground dari LCD sedangkan rangkaian dalam kotak hijau adalah rangkaian yang perlu ditambahkan yaitu resistor pembagi tegangan untuk feedback suhu dan pada feedback tegangan ditambahkan RC filter untuk menambah imunitas terhadap noise rangkaian ini saya pasang langsung di bawah PCB untuk memanfaatkan PCB yang sudah ada pada software perlu penambahan fungsi LCD pertama tambahkan header file untuk LCD dan I2C pastikan adres dari I2C sesuai dengan hardwarenya berikutnya pada setup tambahkan inisialisasi LCD dan yang ini juga kemudian pada feedback test tambahkan variable display dan kode untuk menampilkan isinya dan terakhir pada fungsi alarm indication untuk menampilkan jenis alarm yang terjadi sekarang pada uji coba tegangan input saat ini 12,21V tegangan input 12,4V selisih sedikit dengan multimeter demikian juga dengan tegangan output suhu terbaca 33,9 derajat cukup hangat karena sebelumnya sempat saya nyalakan kemudian saya beri beban saat ini 82W sudah terpasang akibatnya MOSFET mulai memanas sehingga tampilan suhu pelan-pelan naik sekarang akan saya buat ke kondisi under voltage perhatikan wattmeter selain bunyi beep jenis alarm sekarang ditampilkan kembali ke normal sekarang akan saya coba alarm low bed tegangan supply akan saya turunkan perhatikan pada tegangan input yang mulai turun 10,48V terjadi alarm low bed seperti itulah tampilan dari LCD pada Arduino Nano SPWM generator demikianlah video tentang LCD untuk Arduino Nano SPWM generator saya ucapkan terima kasih bagi yang telah subscribe dan bagi yang belum saatnya like, subscribe, dan komen karena itulah yang akan menambah semangat saya dalam membuat video akhir kata terima kasih sudah menonton semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan ataupun ada kehilafan sampai ketemu di lain video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton